Tapi ketika Zoom, Bapak-Ibu bisa capture Zoom-nya dan menunjukkan kelas tersebut kelas mulai dan kelas berakhir. Kemudian modul pembelajaran, kemudian Bapak-Ibu bisa klik simpan. Jadi kami juga bisa info ya Bapak-Ibu, kalau saat ini Bapak-Ibu klik menu yang saya tunjukkan saat ini, mungkin button simpannya memang belum muncul, karena itu akan terbuka besok, otomatis by system. Begitu Bapak-Ibu. Berikutnya. Kemudian setelah di klik simpan tadi Bapak-Ibu, nanti statusnya yang tadinya belum submit menjadi sudah submit. Dan di sini juga terlihat ya Bapak-Ibu nama praktisinya dan create by-nya nama praktisinya juga. Jadi di sini sudah ter-record di system atau log activity Bapak-Ibu sudah tersimpan, kemudian statusnya juga terlihat. Yang belum mengisi adalah yang di bawah belum submit, kemudian yang di atas sudah submit, begitu. Nah, untuk selanjutnya, setelah input log, maka Bapak-Ibu bisa klik presensi, nanti tampilannya sama ya Bapak-Ibu, jumlah peserta rencana ini sudah otomatis dari sistem. Karena ketika input RKK itu sudah ada jumlah peserta rencana, kemudian jumlah peserta terlaksana itu adalah jumlah mahasiswa ketika kelas berlangsung. Contoh di sini misalnya 25 mahasiswa, tetapi ketika Bapak-Ibu pelaksanaannya di kelas, misalnya 23 yang hadir, dua orang misalnya izin atau sakit, begitu. Jadi jumlah peserta rencana ini tidak perlu di-update ya Bapak-Ibu, sudah otomatis di platform dan tidak perlu diubah. Yang perlu Bapak-Ibu input adalah jumlah peserta terlaksana di kelas tersebut. Jadi diisi 23 misalnya, kalau yang hadir 23, tetapi kalau hadir semua berarti sama dengan jumlah peserta rencana. Kemudian untuk aktivitas kelas, di sini Bapak-Ibu bisa multi-select, tapi maksimal dua, begitu. Jadi misalnya bisa dipilih kuliah dan presentasi atau misalnya presentasi dan praktikum, begitu. Kemudian presensinya bisa di-upload di sini Bapak-Ibu. Jadi presensinya bisa LMS dari perguruan tinggi atau form atau presensi yang memang diakui sah oleh perguruan tinggi. Jadi di sini keywords-nya Bapak-Ibu input jumlah peserta terlaksana, aktivitas kelasnya, kemudian file presensinya, kemudian klik simpan. Berikutnya, setelah Bapak-Ibu klik simpan, nanti untuk logbook dan presensinya sudah tersimpan, maka status logbook Bapak-Ibu nanti di sini ada yang statusnya sudah disubmit, belum disubmit, revisi dan disetujui. Jika statusnya disetujui, jadi logbook dan presensi yang Bapak-Ibu praktisi input sudah disetujui oleh dosen. Ketika statusnya revisi, maka ada yang perlu Bapak-Ibu perbaiki. Jadi nanti bisa klik detail sebelah kanan, nanti terlihat pesannya apa, begitu. Misalnya, mohon diperbaiki presensi atau mohon diperbaiki dan lain-lain, ada catatannya Bapak-Ibu. Jadi yang revisi ada detailnya di sebelah kanan, Bapak-Ibu tinggal klik saja, nanti terlihat apa yang harus diperbaiki di sana. Kalau sudah submit, ini menunggu disetujui oleh dosen. Kemudian jika belum submit, ini adalah kelas yang Bapak-Ibu belum submit atau kelas yang memang belum terlaksana, begitu. Jadi mohon juga jadi perhatian bersama ya Bapak-Ibu, pastikan logbook Bapak-Ibu sudah di input, sudah submit dan cek statusnya, begitu. Berikutnya. Nah, di sini untuk status isian logbook tadi Bapak-Ibu, jadi ini menjadi keterangan bersama juga ya. Misalnya, untuk rencana ada 5 pertemuan. Tetapi pada pelaksanaannya dan memang sudah kesepakatan dengan dosen, sampai 4 pertemuan saja misalnya. Dan itu sudah memenuhi 12 jam, dan pertemuan kelima tidak jadi dilaksanakan, itu tidak perlu diisi Bapak-Ibu. Jadi misalnya, namanya juga rencana begitu ya, rencana dan realisasi. Jadi di rencana misalnya 5 pertemuan, tetapi di realisasi 4 pertemuan, Bapak-Ibu cukup meng-input sesuai dengan realisasi saja. Karena yang terhitung nanti adalah rekapitulasi atau total jam dari keseluruhan pertemuan. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi perhatian bersama begitu ya, Bapak-Ibu. Selanjutnya. Oh ya, ini status sudah disubmit tadi, ini sudah sama berikutnya, Mas. Nah, di sini juga status yang revisi tadi ya, Bapak-Ibu. Jadi, ketika status logbooknya revisi, nanti Bapak-Ibu bisa klik detail, nanti terlihat catatan dari dosen. Misalnya, bukti mulai belum di-upload, atau misalnya data tidak sesuai, dan lain-lain. Dan Bapak-Ibu untuk merevisi, langsung klik menu logbook saja. Jadi, ketika di-klik menu logbook, di tampilan ini di nomor 3 ya, ketika di-klik logbook, nanti Bapak-Ibu langsung diarahkan ke halaman pengisian logbook seperti biasa. Jadi, inputan Bapak-Ibu dari awal itu semuanya bisa direvisi. Tidak terkunci, begitu. Tetapi, ketika kelas kolaborasi Bapak-Ibu atau logbooknya sudah disetujui, menu logbooknya sudah hilang ya, Bapak-Ibu, seperti yang di atas. Jadi, tidak bisa merevisi lagi. Namun, jika ada kendala, atau memang sudah terlanjur disetujui, begitu, Bapak-Ibu nanti bisa menghubungi pusat bantuan, nanti kami bantu. Bukakan, begitu. Namun, bisa menjadi perhatian juga Bapak-Ibu dosen sebelum menyetujui, atau mengklik disetujui, dipastikan bahwa input logbooknya sudah sesuai. Misalnya, dari bukti mulai, presensi, bukti selesai, dan lain-lain. Berikutnya. Nah, ini yang tadi saya info ya, Bapak-Ibu. Kalau sudah disetujui, berarti sudah aman atau sudah selesai. Tetapi, jika misalnya diperhatikan ada yang harus diperbaharui, jika status logbook sudah disetujui, itu harus melalui pusat bantuan, nanti akan kami bukakan, begitu. Berikutnya. Nah, di sini, Bapak-Ibu, setelah tadi di dalam logbook itu, akan terlihat total jam realisasi. Jadi, di sini ada dua ya, Bapak-Ibu. Total jam realisasi dan total jam didanai. Jadi, untuk total jam yang didanai, itu pempulatan ke bawah, Bapak-Ibu. Tetapi, di sini, misalnya untuk di-capture ini ya, 4 jam 30 menit. Jadi, total jam yang didanai, 4 jam. Tetapi, nanti pada akhirnya, setelah akumulasi dari beberapa pertemuan, itu akan diakumulasi lagi, begitu, Bapak-Ibu. Jadi, bukan berarti misalnya di pertemuan pertama, 4 jam 30 menit, hanya dihitung 4 jam. Kemudian nanti di pertemuan kedua, 4 jam 30 menit, dihitung 4 jam, jadi 8 jam, begitu kan ya. Tetapi, secara akumulasi nanti di akhir, itu jadi 9 jam. Begitu. Jadi, pembulatan yang lebih akurat dan lebih valid ketika di akhir kolaborasi. Tetapi, ketika waktu berjalan, sistem otomatis menghitung pembulatan ke bawah, begitu. Jadi, bisa dipahami bersama, begitu ya, Bapak-Ibu. Berikutnya. Nah, jadi tadi, kalau Bapak-Ibu ada kendanya ketika input logbook, ketika upload bukti mulai, bukti selesai, presensi, dan lain-lain, Bapak-Ibu bisa menghubungi pusat bantuan. Jadi, ada beberapa cara untuk menghubungi pusat bantuan. Dan, berikutnya, di menu, di pusat bantuan, Bapak-Ibu bisa langsung mengakses link pusat bantuan. Kemudian, nanti di kanan atas, ada menu butuh bantuan. Kemudian, yang kedua, berikutnya, Bapak-Ibu di platform praktisi mengajar, itu juga di bagian bawah ada button butuh bantuan. Nah, jadi, Bapak-Ibu yang pertama bisa langsung ke website-nya pusat bantuan, atau di platform praktisi mengajar juga sudah terhubung ke pusat bantuan. Bapak-Ibu bisa klik butuh bantuan. Kemudian, berikutnya, nanti Bapak-Ibu akan diarahkan ke halaman pusat bantuan. Nah, di halaman pusat bantuan ini juga, Bapak-Ibu tidak hanya Bapak-Ibu menyampaikan keluhan, tetapi Bapak-Ibu bisa mencari informasi. Misalnya, cara meng-input logbook, menghitung total jam didanai. Nah, di sana Bapak-Ibu bisa melihat semuanya, timeline, dan lain-lain. Bapak-Ibu bisa mengakses informasi-informasi terkait pusat bantuan. Nah, berikutnya lagi, jika Bapak-Ibu sudah melihat informasi, dan memang Bapak-Ibu ingin menyampaikan kendala yang dihadapi di platform, Bapak-Ibu klik pusat bantuan, nanti akan ada form isian. Nah, Bapak-Ibu bisa mengisi data Bapak-Ibu, kemudian perihal, kemudian capture. Jika ada kendala di dalam platform, jika Bapak-Ibu melampirkan capture, itu lebih mempermudah kami untuk mengetahui atau menginvestigasi kendala yang Bapak-Ibu hadapi, begitu. Nanti setelah Bapak-Ibu klik kirim, Bapak-Ibu akan diberikan nomor tiket atau nomor antrian yang seterusnya Bapak-Ibu bisa memfollow up melalui nomor tiket. Berikutnya. Nah, jadi Bapak-Ibu untuk pelaksanaan kelas kolaborasi, yang sebelumnya Bapak-Ibu sudah ada pengumuman kelas kolaborasi, dan saat ini, besok ya, besok saatnya sudah mulai melaksanakan kelas kolaborasi. Jadi pastikan sekali lagi Bapak-Ibu, kelas kolaborasi dari 1 Oktober sampai 18 Desember 2024. Demikian pemaparan dari kami, saya serahkan kepada Mas Sandy. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Nohita. Sedikit mengutip juga, tadi pesan-pesannya Bapak-Ibu sekalian, logbook adalah salah satu bukti ya, kelas kolaborasi itu berlangsung dan terjadi, sehingga jangan dilupakan ya Bapak-Ibu logbooknya. Di sini juga bentuk kolaborasi Bapak-Ibu dosen pengampus, serta para praktisi. Kemudian tadi menginformasikan bahwa kelas kolaborasi itu bisa selesai paling lambat di 18 Desember. Oke, terima kasih Mbak Nila, Mbak Nohita, selaku narasumber kita hari ini. Berikutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak-Ibu sekalian yang ingin bertanya nanti, pertama-tama bisa mengganti nama, dengan nama lengkap serta perguruan tinggi, agar mudah dikenali. Bapak-Ibu kemudian bisa bertanya langsung lewat kolom Q&A, yang nanti akan saya bacakan bersama teman Pak Bawar juga, yang dari tadi juga sudah membantu menjawab. Baik, saya akan melihat di sini, ini pertanyaan yang langsung muncul ya, saya mungkin akan berdiskusi dengan Mbak Nila, apakah sudah kembali? Belum ya? Oke, jadi di sini, oh sudah, oke. Mbak Nila, di sini ada yang bertanya tentang kriteria khusus ya, untuk lolosnya RKK. Beberapa ingin bertanya, karena untuk evaluasi program selanjutnya, jika nanti praktis mengajar nama ada gitu ya. Nah, boleh Mbak Nila ambil di spill sedikit gitu, agar teman-teman juga bisa memperbaiki lagi nantinya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Sandy, atas pertanyaannya. Jadi, izin menjawab, Bapak-Ibu, terkait dengan mungkin RKK yang tidak lolos ya, perlu kami sampaikan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya gitu ya, terhadap antusiasme teman-teman atau dari perguan tinggi yang sangat banyak gitu ya, mengirimkan RKK kepada kami. Tapi tentunya, untuk penilaian RKK, ya itu kami serahkan sepenuhnya kepada reviewer. Ya, ada proses review di sana, ada proses yang sangat independen di sana untuk mereview dari perguan tinggi Bapak-Ibu. Nah, Mas Sandy, yang tidak lolos itu berarti tidak bagus ya, Mas Sandy ya. Ya, jadi memang karena ada beberapa tahapan ya di dalam proses review, kemarin kalau kita ketahui dari proses awal dari perguan tinggi atau dosen ya, dosen pengampu ini submit, ya kemudian nanti akan ada proses pemilihan yang memang harus masuk ke reviewer, ya dari reviewer inilah yang kemudian dinilai, dilihat, dan ada rubrik sana secara independen yang kemudian menilai dari Bapak-Ibu yang memiliki kelas kolaborasi. Nah, setelah itu, dari hasil reviewer itulah tentu di ranking ya, Mas Sandy ya, dari perankingan. Ya, tentunya juga dari, dengan adanya berapa jumlah yang harus berjalan ya di tahun ini, itulah yang menjadi dasar ya pemilihan dari RKK yang saat ini lolos. Tapi sekali lagi, bukan berarti gitu ya, RKK yang tidak lolos ini kemudian tidak baik, Mas Sandy. Nah, tetapi memang ada beberapa tahapan ya, pemenuhan dari dokumen-dokumen, dan juga tahapan-tahapan dari ranking yang memang harus kita tetapkan. Demikian, Mas Sandy, mungkin yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih, Mbak Nila. Memang kalau saya pun sebagai dosen ketika ikut beberapa seleksi, kalau saya pikir bagus, tapi kadang penilaiannya berdasarkan ranking belum bisa optimal, mari kita coba di tahun berikutnya. Baik, berikutnya dari Bapak Idra Tewe, nah ini mungkin bisa dibantu sama Mbak Novita. Halo Kak, mau tanya, saya ada permintaan kolaborasi dua kampus, yang satu tertulis lolos seleksi, yang satunya ini baru tertulis permintaan kolaborasi, diterima saja. Ini apakah menunggu atau otomasi dari lolos was? Sepertinya ini dari praktisi ya. Mungkin juga sekalian bisa dijelaskan, Mbak Novita, ketika nanti Bapak Ibu dosen pengampu itu mengajak kolaborasi para praktisi itu, kalau memang sudah oke dari praktisinya itu seperti apa itu, Mbak? Apa namanya tandanya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Sandy. Jadi, Bapak Ibu praktisi, kalau saat ini status kolaborasinya memang sudah berstatus lolos, tidak lolos, berarti itu adalah kelas kolaborasi yang memang disubmit oleh dosen, begitu Bapak Ibu. Tetapi untuk status yang kolaborasi diterima, itu hanya sampai diajakan kolaborasi, namun kelas tersebut tidak disubmit oleh dosen sampai pada waktunya, begitu. Jadi, status kelas tersebut draft tentunya tidak akan masuk ke tahap seleksi dan bisa dinyatakan saat ini kelas tersebut tidak lolos, begitu ya, Mas Sandy, karena memang tidak masuk dalam tahap seleksi. Mungkin bisa menjawab juga kepada Bapak Ibu yang lain, begitu, karena memang ada beberapa pertanyaan yang sama juga Mas Sandy. Jadi, status kelas saya sampai saat ini kolaborasi diterima, begitu. Namun, ketika Bapak Ibu perhatikan, sebelum lolos tidak lolos pada waktu lalu, statusnya adalah publish, begitu. Jadi, ketika status itu tidak muncul, kelas Bapak Ibu tidak disubmit atau tidak dikirimkan oleh dosen sampai pada batas waktu. Mungkin bisa menjawab ya. Terima kasih. Oke, jadi, di sini itu perlunya aktivitas dari kedua belah pihak ya, Mbak Novita ya, dari praktisinya untuk bilang oke, bahwa siap berkolaborasi, nanti dari dosennya siap, apa namanya, publish and submit. Baik, itu pelajaran buat kita semuanya, terutama untuk perguruan tinggi baru ya, agar bisa optimal dalam mengirimkan RKK nantinya. Nah, saya kembali lagi ke Mbak Nila. Di sini ada yang bertanya dari Ibu atau Bapak Yogyana, berkaitan dengan materi Ibu Nila, jika ada kelas kolaborasi yang tidak lolos, kemudian digabung dengan yang lolos, apakah bisa? Nah, silakan Mbak Nila. Oke, kelas kolaborasi yang tidak lolos digabung dengan yang lolos. Ya, konteksnya sebetulnya begini Mas Endi, tetap yang dilaporkan ya, atau yang berjalan, itu harusnya adalah kelas kolaborasi memang yang lolos gitu ya. Ini misalkan nih, gambaran saya mungkin begini ya, ada dua kelas gitu ya, kelas mata kuliah misalkan, portfolio investasi gitu ya, ada dua kelas nih yang diajukan, yang satu lolos dan yang satu enggak. Nah, yang pertama perlu diperhatikan adalah terkait dengan apa namanya, kelas yang sudah didaftarkan. Kelas yang sudah didaftarkan oleh perguruan diri. Otomatis yang dilaporkan, itu adalah kelas yang didaftarkan. Kalau nanti secara teknis, misalkan boleh enggak sih ikut dengerin gitu ya, dari kelas yang lain, selama memang tidak melebihi ya, dari jumlah kelas. Karena kan ada ya, jumlah maksimal kelasnya seperti apa, ya mungkin itu tidak dipermasalahkan, selama memang tidak mengganggu di kelas utama, dan tidak merubah penjatuhan yang sudah didaftarkan. Mungkin begitu, mungkin Mas Adrian nih, bisa menambahkan, silahkan. Ya, terima kasih Bu Nila. Saya rasa tadi sudah jelas, artinya pada saat konteks kelas itu tidak lolos, maka ya, tadi kan kalau saya tangkap ini kan konteksnya mungkin kalau ada itu kelas paralel gitu ya Bu Nila ya. Nah, apakah boleh digabung atau tidak, secara ketentuan tidak bisa. Karena itu dua kelas yang berbeda, dan juga tentunya pesertanya juga berbeda. Nah, itu terkait hal tersebut, silahkan nanti dibicarakan di tingkat perguruan tinggi, mungkin saja di luar program praktisi mengajar, perguruan tinggi bisa mulai mengappos praktisinya untuk berkolaborasi di luar program praktisi mengajar untuk kelas yang mandiri. Mungkin begitu ya Bu Nila ya. Karena kita punya arah juga nanti ke depannya, keberlanjutannya tentunya MBKM ini semakin hari, semakin dapat diadop oleh perguruan tinggi secara mandiri. Mungkin seperti itu Bu Nila, terima kasih. Baik, mungkin sekalian menambahkan ya Mas Adrian dan Mbak Nila, bahwa satu kelas itu, yang ada di RKK itu minimal 10 dan maksimal 50 ya. Mbak Nila, sehingga Bapak Ibu Koordinator PT itu bisa dijadikan catatan ya, sehingga itu bisa sesuai dengan ketentuan. Baik, saya kembali ke Mbak Nila dulu lagi nih. Ada yang bertanya, ini sepertinya teman-teman dosen pengampu nih antusias, begitu pula para praktisinya, sehingga bagaimana jika materi yang disampaikan itu lebih banyak, bahkan bisa agak berbeda dengan apa yang ada di RKK. Nah, ini kan biasanya suka ada perbedaan antara apa yang dirucanakan dan di lapangan ya Mbak Nila ya. Nah, itu gimana Mbak Nila? Oke, ya makasih Mas Endi. Nanti mungkin Mas Adrian, Mbak Nukita bisa menambahkan. Konsennya kan begini ya, kalau kita bicara RKK, itu sama halnya dengan kita bicara RPS ya Mas, di mata kuliah, gitu kan. Di mana RPS ini menjadi satu acuan, dan di sana juga ada capen pembelajaran dan outcome yang harus dicapai di dalam sebuah mata kuliah, gitu ya. Nah, kalau misalkan materi yang diberikan di luar, gitu, dari RPS, ya ini tentunya, ya jangan. Kalau mau ditambah boleh, tapi jangan dikurangin, gitu. Kenapa? Karena sebetulnya mata kuliah ini kenapa jadi lolos, gitu. Karena sudah dilihat salah satunya, termasuk RPS yang diajukan. Ya, kesesuaian dengan capen pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian mata kuliah ini jadi diganti, gitu ya. Wah, ini kayaknya ada yang lebih menarik, gitu ya. Diganti dan seterusnya. Ya, tentunya RPS tidak menjadi dasar lagi dalam perkuliahan. Tentunya RPS ini bisa menjadi satu dasar. Nah, tetapi kalau misalkan, misalkan kayak tadi saya bilang teori portofil dan investasi, di situ boleh nggak ya ditambahin misalkan materi Bitcoin atau apa yang bisa memperkaya materi itu, tentu diperbolehkan. Oh, yang lebih praktis dan lain sebagainya, tentu diperbolehkan, Mas. Tetapi tidak mengganti kemudian materi yang sudah menjadi dasar atau di dalam kelas itu. Seperti itu sih, Mas. Mungkin cepatnya suplemen, gitu ya. Ya, oke. Jadi tidak mengganti semuanya ya, Mbak Nilaya. Tapi jika menambahkan sebagai suplemen, gitu, agar lebih menarik dan kebaruannya itu, value-nya bisa lebih banyak, itu silakan, Bapak Ibu. Nah, oke. Saya akan kembali ke Mbak Novita. Ini pertanyaan tentang sputter logbook. Ini dari Ibu Rosita Tias. Ketika Bapak Ibu dosen pengampu itu mengumpulkan bukti-bukti foto ya, pertemuan, entah itu zoom ataupun luring, itu apakah timestamp dibutuhkan? Karena itu mungkin salah satu bukti compliance ya, kalau misalnya emang hari itu di foto tanggal segitu. Nah, bagaimana Mbak Novita dan Mbak Adrian juga mungkin disambil? Ya, baik, Mas Endi. Saya izin jawab, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Pak Adrian. Kalau untuk bukti mulai dan bukti selesai, itu disarankan ada timestamp begitu, Mas Endi. Karena untuk dalam pemeriksaan nantinya, selain untuk melihat jam mulai dan jam selesai, akan dihitung juga. Dari jam selesainya, dihitung jam mulai gitu, apakah sesuai atau tidak. Mungkin bisa menjawab juga untuk Bapak Ibu praktisi dan dosen yang lainnya. Terima kasih. Oke, jadi timestamp dibutuhkan ya. Terus abis itu, kalau saya sekali dikit bertanya sama Mas Adrian, itu untuk modul pembelajaran, apakah bisa bentuknya PowerPoint, atau mungkin bentuknya harus RPS yang dengan templates-nya gitu. Biasanya kan macam-macam ya, bentuk untuk modul pembelajaran, ada yang bentuknya seperti buku, atau ada di Word gitu, tapi ini kalau bentuknya PPT itu, boleh tidak? Iya, baik Mas Andi. Mungkin nanti Bu Nila bisa melengkapi ya. Karena saya coba memahami konteks modul pembelajaran yang dimaksud ya. Kalau kita bicara selama di kelas, artinya pada saat di logbook ya, kan ada uploadan modul pembelajaran. Nah, sebaiknya itu adalah materi yang memang diajarkan. Jadi bukan RPS, kalau RPS berarti kan nanti sama terus dong, berapa kali pertemuan, cuman itu aja file-nya. Nah, yang diminta adalah apa yang diajarkan pada saat itu. Jadi kalau umpamanya tadi, seperti contohnya Bu Nila bilang, ada kelas manajemen portfolio tingkat dasar gitu ya. Pertemuan pertama mungkin judulnya apa ya. Tentunya dia punya modul pembelajaran yang di-upload sebagai logbook, adalah materi yang sesuai dengan pembelajaran pada saat itu. Karena kalau RPS ya berarti ya sama terus, seperti itu ya. Gitu kan Mas Andi ya. Itu yang saya pahami tadi dengan konteks modul pembelajaran yang dimaksud ya. Mas Andi. Mungkin ada tambahan dari Bu Nila. Iya. Oke. Jadi yang kalau tadi disampaikan, saya tambahkan Mas Adrian, apakah boleh four point? Boleh-boleh saja gitu. Gak ada masalah selama memang materi gitu ya. Yang dimaksudkan modul itu kan sebetulnya di dalamnya termasuk, misalkan konteks, apa materinya, kalau ada penugasan, berarti ada penugasannya, dan sebagainya gitu kan. Itu yang disebut sebagai modul. tetapi kalau salah materi pembelajaran diperolehkan. Begitu sih Mas Andi. Baik. Terima kasih Mbak Nila dan Pak Adrian. Jadi Bapak Ibu sekalian, diperhatikan ya, karena kan kalau rencana kelas kolaborasi atau RKK, memang kita mengumpulkan RPS ya. Jadi yang lengkapnya. Tetapi untuk logbook, ya baiknya materi-materi apa yang sudah diajarkan. Nah, kemudian saya akan masuk ke Mbak Novita. Mbak Novita ini beberapa Bapak Ibu dosen pengampu, serta KORPT ini masih belum clear perihal untuk bukti selesai, selesai kolaborasi itu seperti apa ya? Apa yang di-upload gitu? Apakah dengan melengkapi jumlah pertemuan itu saja atau bagaimana Mbak untuk selesai kolaborasinya? Ya, baik Mas Andi. Sebenarnya untuk bukti mulai dan bukti selesai itu sama-sama dokumentasi begitu ya Mas Andi. Jadi ketika kelasnya luring, berarti bukti kelas tersebut selesai atau berakhir. Dan menunjukkan kondisi di dalam kelas begitu. Kalau misalnya Zoom juga sama, bukti berakhir yang terlihat mahasiswanya dan praktisinya atau misalnya peserta kelas tersebut begitu. Jadi mungkin bisa dipahami ya, menggambarkan kelas tersebut ketika start atau ketika mulai dan ketika selesai begitu. Oke, jadi seperti itu ya Bapak-Ibu ya. Fokusnya mungkin di pertemuannya ya Mbak Novita ya, kalau memang pertemuan. 4 berarti 4 itu atau 6 ya dan semuanya bisa dilengkapi. Oke, baik ini ada pertanyaan ya. Wah cukup banyak ya Bapak-Ibu bertanya, tapi semuanya ini memang khusus untuk mendukung kegiatan praktis menajar. Saya akan bertanya kembali ini dari Pak Farifatul Fikri ya. Di sini mohon maaf Bapak-Ibu Tim Power bertanya kembali terkait koordinator dosen dan pengelola keuangan PM5 ini. Jika RKK kami yang lolos hanya 2, apakah KOR PT dapat merangkap KOR dosen dan pengelola keuangan mengingat sedikitnya jumlah RKK yang lolos? Nah kurang lebih seperti itu. Mbak Mila, Mas Adrian, boleh ditanggapi? Ya. Silahkan. Baik. Terima kasih Mas Sandi. Ya, untuk RKK-nya mungkin saat ini hanya sedikit ya Bapak-Ibu ya, hanya 2. Apakah bisa merangkap tugas fungsi dari KOR PT dan jadi KOR dosen dan juga pengelola keuangan? Tentu bisa. Artinya KOR PT, role KOR PT itu mempunyai kemampuan juga untuk mengerjakan semua fungsi-fungsi dari KOR dosen maupun pengelola keuangan secara platform. Tidak bisa didanai honor tambahan tentunya ya, seperti itu. Jadi ya tetap mengacu pada ya honor KOR PT saja yang dimasukkan ke sana. Karena tugas dan fungsi dari KOR PT adalah memastikan pelaksanaan kelas kolaborasi, termasuk juga berkoordinasi dengan KOR dosen dan pengelola keuangan bila diperlukan. Mungkin demikian Mas Sandi jawaban saya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Ya, Pak Bapak Bandila, apakah ada tambahan? Sudah cukup Mas Sandi. Ini intinya dikondisikan ya. Karena kalau mungkin tidak, karena jumlah RKK-nya mungkin tidak banyak gitu ya. Sehingga sebetulnya memungkinkan, masih memungkinkan dikelola oleh KOR PT sekaligus. Demikian. Baik. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari M. Elias Arief Budim. Bapak Ibu izin bertanya untuk dokumen kepatuhan ini setiap selesai, apa namanya, setiap selesai kelas itu paling lambat dikumpulkannya kapan setelah mengajar? Nah, ini pertanyaan buat, dari praktisi ya, untuk ini. Nanti jadi saya minta tanggapan dari Mbak Nofita juga. Paling lambat kapan? Contoh misalnya kelasnya itu ada empat. Apakah harus sesegera mungkin langsung dikumpulkan semua logbooknya atau biasanya kan ada yang dikerjakannya di belakang gitu ya. Nah, ini baiknya seperti apa? Mbak Nofita dan Mbak Nila Selengkos Adrian. Ya, baik. Mas Endi, saya bantu jawab. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Pak Adrian atau Bu Nila. Jadi kalau saran kita ya, Bapak Ibu, untuk logbook itu sesegera mungkin langsung diupdate di platform ketika kelas selesai. Kenapa? Karena logbook tersebut butuh diperiksa oleh dosen dan disetujui, dan kita juga dari tim pelaksana pusat memonitoring pelaksanaan setiap harinya. Jadi kita akan bisa melihat perkembangan perharinya berapa kelas yang sudah berlangsung, berapa kelas yang belum dimulai dari logbook yang Bapak Ibu input. Jadi pastikan setelah kelas selesai, langsung di input logbooknya, presensi, dan dilengkapi syarat administratifnya. Begitu, Mas Endi. Terima kasih. Oke. Lebih cepat lebih baik ya, Mbak Nofita ya, agar tidak tertinggal. Oke, baik. Nah, disini ada pertanyaan juga ya, ini agak kurang lazim karena saya jarang mendengarnya. Untuk pertemuan 12 jam, Mbak Nila, Mas Endi, Mbak Nofita, ini apakah bisa sampai pertemuannya per 1 jam? Berarti kalau per 1 jam 12 pertemuan ya? gitu, karena biasanya sih saya mendengar biasanya 4 pertemuan atau 6 pertemuan gitu ya, dibagi per 3 jam atau per 2 jam. Nah, apakah bisa nih sampai per 1 jam? Silahkan, Mbak Nila, Mas Endi, dan Mbak Nofita. Iya, sebetulnya gini ya, concernnya adalah konteks kelas kolaborasi itu kepada 12 jam. Oke. bagaimana cara membagi ya, di dalam setiap kali pertemuan, itu tentunya menjadi kewenangan ya, dari dosen pengampu dan profesi itu sendiri. Cuman, saya lagi mikir nih, Mas Endi, ngajar 1 jam tuh kayak nggak dapat apa-apa gitu kan, karena baru narasi, selamat pagi, Assalamualaikum, hai hai gitu kan, icebreaking bentar, tahu-tahu udah 1 jam kelar gitu ya. Menurut saya ini menjadi tidak efektif sih ya, ya walaupun secara ketentuan tidak ada yang melanggar gitu ya, berapa kali dalam pertemuan tidak ada yang penting, pas kolaborasinya 12 jam. Namun tadi, kalau secara pembelajaran konteks ya, kalau kita bicara di jam kelas saja kan ada ya, minimal 2 SKS gitu ya, di mana sebetulnya konteks utamanya adalah bagaimana masih mendapatkan transfer knowledge yang cukup gitu. Itu sih, takutnya menjadi tidak cukup efektif gitu, kalau 1 jam dan tentunya itu malah menjadi pertemuan yang cukup banyak ya, harus meluangkan waktu 12 kali gitu. Itu sih Mas yang dikelu dari saya. Terima kasih. Mungkin Mas Adrian bisa menambah vaksinnya. Iya, sepakat dengan yang Bu Nilayah sudah sampaikan, Masa sudah sangat jelas, bahwa dari segi ketentuan kita tidak mengatur ya Bu Nilayah, tetapi aturannya mengacu pada. Di platform kemarin, dosennya nge-setnya berapa pertemuan Bapak-Ibu. Mau nanti di-design berikutnya, oh kita setiap pertemuannya 1 jam aja, jadi 12 pertemuan. Masalah di platformnya kemarin di-setnya berapa? Kalau di platform sudah di-set 6 pertemuan, ya berarti mengikuti yang di platform. Seperti itu. Saya tidak mengatakan. Oke. Jadi, memang bisa diatur sedemikian rupa sesuai dan sepertinya agreement antar dosen pengampu dan praktisi. Tapi yang tadi Mas Adrian bilang ya, itu titik dasar kita ya, karena RKK itu dibuat sudah pasti ada ya Mas Adrian ya, berapa pertemuannya bisa mengacu kepada hal tersebut Bapak-Ibu sekalian. Nah, terus di sini ada pertanyaan yang menarik, sepertinya tentang pencairan ya, Mbak Nila dan Mas Adrian. Izin bertanya untuk pencairan dana itu setelah selesai apa setelah mengajar? Berarti dua nih pilihannya ya. Setelah mengajar pada hari A atau setelah mungkin menyelesaikan semua kolaborasi? Nah, itu bagaimana? Untung ini mungkin untuk dosen-dosen pengampu yang baru gitu ya, pada para praktisi ya nanti. Silahkan Mbak Nila. Oke, kalau saya sih intinya menunda segala sesuatu tuh menjadi ini ya, kalau bisa segera dikerjakan kenapa? Atau enggak gitu. Itu aja sih, mungkin Mas Adrian silahkan. Iya, ini terkait pembayaran honor praktisi ya Mas Andia berarti ya? Pembayaran, iya. Oh, baik. Jadi kalau memang terkait hal tersebut, apakah mau di langsung dibereskan oleh perguruan tingginya, dari kita tidak ada melakukan, tidak ada mengatur terkait hal tersebut. Karena mekanisme yang kita kenali adalah, pada saat nanti kita itu melakukan pendanaan, itu melalui perguruan tinggi. Jadi dananya perguruan tinggi, baru perguruan tinggi mendistribusikan. Nah, berarti kalau umpamanya nih, mau mengikuti yang tadi, bahwa oh setiap pertemuan ya, berarti mungkin saja dananya belum, sedang sementara kami proses, tapi perguruan tinggi melalui, seperti itu ya, ya silahkan saja kalau memang mau begitu, tetapi dipastikan Bapak-Ibu, logbooknya sesuai, seperti itu. Jangan sampai nanti ternyata ada kurang satu jam, atau kurang berapa menit, gitu ya. Karena kita pembulatannya ke bawah loh Bapak-Ibu. Jadi umpamanya kalau nanti terkumpul di belakang nih, totalnya setelah ditambahkan pertemuan satu, dua, tiga, terus sampai ke enam, atau ke berapa yang diperkirakan setelah 12 jam. Tetapi input dari logbook yang ada, itu hanya 11 jam 45 menit. Pembulatannya ke bawah Bapak-Ibu. Nah jadi, kami menghitungnya berdasarkan, menghitung penyerapannya berdasarkan, hasil final logbooknya. Jadi kalau umpamanya kita lihat di platform, bahwa ini 11 jam 45 menit, sehingga pembulatannya ke bawah, berarti menjadi 11 jam yang terdanai, maka satu jam, dana dari satu jam tersebut, terus dikembalikan, terus di refund. Seperti itu. Nah jadi, apakah boleh di awal, ya itu tergantung perolahan perguruan tinggi, tetapi hati-hati. Perguruan perguruan tinggi ya? Itu aja. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Adrian, terima kasih Mbak Anissa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi saya melihat banyak pertanyaan tentang teknis ya, seperti pergantian ORPT, gitu, dan lain sebagainya. Nah terus, jadinya saya mau kumpulkan, dalam satu pertanyaan ini, untuk kontak kebantuan, atau pusat bantuan dari Pak Riki Satria Pargas, ini kemana? Nih, nah Mbak Novita mungkin boleh diulang lagi, karena pusat bantuan ini menjadi kanalisasi semua pertanyaan teknis ya, yang kita nanti akan bantu secara bertahap gitu Bapak-Ibu sekalian jika ada kesulitan. Silahkan Mbak Novita. Ya, baik Mas Endi. Jadi, kalau untuk teknis ya, Bapak-Ibu, misalnya, pergantian koordinator perguruan tinggi, itu tetap melalui pusat bantuan, karena kami membutuhkan dokumen pendukung, begitu. Kemudian, untuk pelaksanaan kelas kolaborasi, juga sama ya, Mas Endi. Tadi saya lihat di Q&A juga, banyak, misalnya, di perencanaan lima pertemuan, apakah bisa empat pertemuan dan lain-lain. Menambahkan tadi yang diinfokan Pak Adrian, tentunya Bapak-Ibu praktisi berkoordinasi dengan dosen. Jadi, pastikan jadwal yang terlaksana sudah sesuai dengan kesepakatan dengan dosen. Jadi, misalnya, ketika dosennya men-setting di jadwal pertemuan pertama, misalnya satu jam setengah, Bapak-Ibu praktisi, jangan misalnya satu jam saja begitu. Itu kan tidak terpenuhi, walaupun bisa memenuhi di berikutnya, tetapi pastikan mengikuti guidance atau rules yang disetting oleh Bapak-Ibu dosen. Kenapa? Karena kelas tersebut kelas regular, Bapak-Ibu yang pertama. Yang kedua, dosen pengampu bertanggung jawab penuh terhadap kelas tersebut. Terus yang ketiga, materi-materi yang disetting juga sudah berdasarkan RPS, begitu ya. Jadi, kuncinya adalah pastikan Bapak-Ibu praktisi dan dosen berkolaborasi. Namanya kelasnya juga kelas kolaborasi begitu ya, Mas. Jadi, pastikan Bapak-Ibu tetap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan dosen pengampu. Mungkin akan bisa menjawab banyak hal, tetapi ketika kendala platform misalnya teknis sekali, misalnya ketika meng-upload, error, atau ketika misalnya di dalam kelas ada dua praktisi, seperti apa pengaturannya begitu? Nah, itu juga sesuai kesetakatan. Jadi, misalnya di kelas itu ada dua praktisi ini, Mas Endi, praktisi A dan B. Pastikan misalnya praktisi A, jika sudah mengisi di pertemuan pertama, berarti praktisi B di pertemuan yang lain. Tidak bisa dua praktisi langsung di pertemuan yang sama. Karena ada satu kelas, dua praktisi begitu ya. Jadi, misalnya di pertemuan pertama praktisi A, di pertemuan kedua praktisi B, begitu. Jadi, nanti langsung terlihat kelas ini, siapa yang mengisi dan terhitung ke jam realisasi siapa, begitu. Mungkin bisa menjawab, ya, Mas Endi. Terima kasih. Masih ke mute, Mas Endi. Oke. Kalian bisa diperhatikan ya, untuk segala macam pertanyaan teknis, misalnya pergantian POOR PT, atau ada problem dengan platform, bisa langsung ke pusat bantuan. Akses ke platform kita, pusat bantuan itu pasti ada, Bapak-Ibu bisa lihat hampir di seluruh page yang ada. Nah, sekalian juga menginformasikan, Bapak-Ibu, ketika kita itu sudah menetapkan satu perguluan tinggi, gitu ya, mendapatkan RKK, itu sudah pasti ada koor PT-nya ya, Mbak Novita, Mbak Mila, dan Mas Adrian. Sehingga informasi pasti sudah diinformasikan kepada koordinator perguluan tinggi. Kami juga tadi menyapa ya, Bapak-Ibu koordinator perguluan tinggi yang hadir di sini, karena nggak mungkin nggak ada koordinator PT-nya. Jadi, apabila Bapak-Ibu dosen pengampu belum mendapatkan informasi perihal lolos tidaknya RKK-nya, Bapak-Ibu bisa segera mengontak koordinator PT-nya. Baik, berikutnya, ini perihal strategi ini ya, strategi sepertinya dari dosen pengampu yang menginformasikan kepada praktisi. Perihal jam mulai, jam selesai. Kan kalau kita tadi fokusnya ke 12 jam ya, Mbak Novita, Mbak Mila, dan Mas Adrian. Ini menurut pengalamannya, tidak selalu tepat waktu ketika memulai atau mengakhiri perkuliahan. Contohnya, misalnya ketika memulai, itu butuh beberapa waktu untuk persiapan. Serta ketika mengambil screenshot, mungkin sudah bergeser ke beberapa menit. Nah, baiknya strateginya seperti apa? Untuk tidak kurang, gitu ya. Tidak kurang dari 12 jam. Silahkan, Mbak Mila. Sebetulnya itu masalah kedisiplinan diri sih, Mas. Memahami bahwa ini menjadi satu kebutuhan dokumen yang memang harus dilakukan. Nah, kalau bicaranya lah time-time tadi, misalkan kita bicaranya adalah daring, berarti kan memang yang dilihat adalah waktu dimulai dan diakhiri, gitu kan. Nah, sebisa mungkin ya dipastikan konsistensi dan disiplin dari dosen pengampu yang saat itu hadir untuk membantu praktisi ini dan praktisinya untuk pada saat memulai kelas, ya langsung bisa di-screenshot. Gitu sih, Mas. Strateginya hanya begitu saja. Bagaimana menjadikan ini menjadi standarisasi atau masuk ke dalam tahapan, di dalam proses pada saat belajar mengajar tadi. Gitu sih, Mas. Jadi, kalau itu pasti dipastikan sudah bisa menjadi satu komitmen atau kelayakan. Seperti itu. Oke. Mungkin juga bisa dilebihin sedikit ya, Mbak. Karena kan kita hanya membayar 12 jamnya. Tapi kalau ya lebih-lebih setengah jam, gitu ya, karena persiapan dan ahihi mungkin ya, ice breaking gitu, itu masih nggak masalah ya, Mbak, nilai ya. Betul, betul, Mas. Jangan kurang. Jangan kurang, tapi lebih boleh, gitu. Karena kan untuk para mahasiswa juga nih, untuk masyarakat Indonesia juga. Bibit-bibitnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Juliana Munte. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak Ibu, Tim Power dan Tim M5. Saya, Juliana Munte, dari Stikkes Mitra Husadamedan. Mohon izin bertanya mengenai partner sebagai dosen pengampu. Nah, Bapak Ibu, kalau mau buat RKK ya, pasti selain Bapak Ibu sebagai dosen pengampu, harus ada ini ya, partner-nya ya. Mohon petunjuk untuk M5 seperti apa sebagai partner? Dan apakah nantinya partner bisa mendapatkan sertifikat selesai program? Terima kasih. Pertanyaan seperti itu. Boleh dijawab, Mas Adrian mungkin, atau Mbak Nila dan Mbak Noctita, partner tersebut, apakah mendapatkan sertifikat juga? Baik, terima kasih, Mas Sandi. Ya, terkait dosen partner ya, sebetulnya sama seperti semester-semester sebelumnya, di mana ini bila mana kelasnya merupakan kelas team teaching. Gitu ya, Mas Sandi ya. Sehingga mungkin dalam kelas tersebut diampu oleh lebih dari satu orang dosen. Nah, yang kita sediakan dosen partner ini satu tambahannya. Dan seperti semester sebelumnya, untuk pengajuan sertifikatnya, juga akan muncul di akun dari dosen partner tersebut. Begitu ya, Mas Sandi. Nanti Bu Novi kalau, mungkin tidak sekarang ya, tapi nanti kalau untuk sesi sertifikat itu masih nanti di agak ke belakang, tapi prosesnya sama seperti semester-semester sebelumnya juga. Seperti itu, Mas Sandi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Adrian, atas informasinya. Nah, terus sekalian bertanya nih, mungkin sama Mbak Nila dan Mas Adrian, kira-kira materi presentasi hari ini dan recording, apakah di-share? Mungkin sebelumnya saya menginformasikan Bapak-Ibu, ada YouTube-nya ya, bisa dilihat gitu ya, sehingga kalau ada miss hari ini, dikutar lagi. Tapi untuk materi, apakah nanti akan di-share? Mbak Nila, Mas Sandi ya. Materi paparan tadi ya, maksudnya? Iya, tetap bisa di-share, Mas Sandi. Melalui KORPT ya. Oke, melalui KORPT ya, Bapak-Ibu ya. Nah, jadi informasinya akan bisa dilihat. Nah, terus, oke. Ini pertanyaan yang biasanya terjadi ya, dengan praktisi yang waktunya agak sulit. Oke, jadi Pak Sabarudin bertanya, apakah kuliah bisa di hari libur, meskipun hari Sabtu atau Minggu? Nah, Mbak Nila, Mas Adrian, Mbak Novitas, silakan nih. Ini biasanya kalau praktisinya ini, waktunya agak sulit ya, karena mereka pasti mempunyai pekerjaan utama. Silakan, Mbak Nila, bagaimana strategi seperti biasanya? Oke, Mas Sandi. Jadi, pada dasarnya begini. Kelas praktisi mengajar, itu kan kelas reguler. Yang mana sudah ada jadwal yang sudah ditetapkan dari awal, dan tentunya praktisi sudah memahami kapan sebetulnya kewajiban untuk praktisi mengajar. Oke. Nah, tentu praktisi ini sudah berkoordinasi dengan dosen. Ya, dosen tempat praktisi ini bernaung gitu ya, untuk mengajar misalkan di hari Senin, jam sekian, dan seterusnya. Kalau misalkan di jam yang sudah ditetapkan itu berhalangan, gitu ya, tentunya harus mengkoordinasikan hal ini kepada dosen, dan juga melihat kesediaan dari mahasiswa. Jadi gini, kadang kasihan Mas Sandi, mahasiswa itu ya, kan jadwalnya sudah full gitu ya, Sabtu Minggu, yang harusnya mereka tidak ada jadwal, dipaksain untuk ikut jadwal gitu ya. Jadi harapan kami, praktisi itu bisa secara konsisten mengikuti penjatualan yang sudah ditetapkan gitu ya, oleh dalam hal ini dosen pengapu ya, oleh perguguan tinggi, kapan diharuskan mengajar. Ya, walaupun memang tidak ada ketentuan, oh nggak boleh sama sekali, tidak demikian. Tetapi, selalu kami himbau ya, praktisi untuk mengajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Demikian Mas Sandi. Baik, ya Bapak Ibu, jadi nanti mohon informasikan kepada dosen pengampunya gitu, agar bisa berkoordinasi dengan para praktisinya gitu, agar bisa mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan. Tapi, apabila ingin mengajukan pergantian hari gitu, bisa didiskusikan sama dosennya, atau bahkan sama mahasiswanya dulu, apakah mereka berkenan atau tidak. Karena, beberapa mata kuliah mungkin yang seru gitu ya, mahasiswa benar-benar nunggu. Ya, kalau mereka berkenan, saya rasa, nggak ada masalah juga. Baik, kalau begitu ini, selanjutnya ada pertanyaan yang cukup sensitif, tapi ada baiknya juga bisa dibawa ke sini. Dari Ibu Tri Indah Rusli, pertama, apakah PM5 ada insentif untuk dosen pengampu? Terus kedua, apakah aktivitas di luar kampus yang dilakukan oleh praktisi yang menimbulkan anggaran operasional kunjungan lapangan, apakah didanai praktisi secara pribadi, atau dibayarkan universitas? Silakan Mas Adrian dan Mbak Nila, untuk dua pertanyaan ini. Ya, nanti saya dibantu sama Benila ya, untuk tambahan yang lebih komprehensifnya. Jawabannya adalah, apakah dosen mendapatkan insentif dari program praktisi mengajar, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan berikut sebelumnya, tidak ada Bapak Ibu. Kalau itu mau diatur oleh perguruan tinggi, monggo, tapi dari program, dan juga untuk dari biaya prokopasional, tidak ada plotting untuk anggaran tersebut. Mungkin saya bisa menjawab seperti itu dulu ya. Yang kedua, bila ada kegiatan kunjungan, ada aktivitas yang menimbulkan biaya, nah itulah gunanya dana operasional pendamping. Selama bisa dipertanggungjawabkan, sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku. Baik itu di perguruan tinggi, atau bisa juga mengacu dari standar PMK, Peraturan Menteri Keuangan, nomor 49, tahun 2023, untuk masa tahun anggaran tahun 2024 ini. Nah silakan di sana dilihat, apakah ada ketentuan-ketentuan yang dapat didanai dari ketentuan-ketentuan tersebut. Nah jadi, dua hal tersebut mohon diperhatikan, bahwa yang pertama, tidak ada insentif untuk dosen, seperti juga tahun-tahun sebelumnya, karena memang ini adalah kelas reguler, yang mana kami percaya, dosen telah mendapatkan kompensasi dari perguruan tingginya. Yang kedua, untuk hal-hal aktivitas lainnya dapat dibiayai dari biaya operasional, selama mengikuti ketentuan yang ada. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin dari Bu Nila bisa menambahkan hal lainnya. Terima kasih. Sudah cukup komprehensif Mas Adwin, terima kasih. Baik, terima kasih informasi ya Bapak-Ibu ya. Jadi, sama seperti PM yang lainnya, untuk dosen pengaku yang masih sama, karena ini bentuknya kelas reguler. Kemudian jika ada kebutuhan-kebutuhan lain, yang dibutuhkan praktisi, bisa berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang masing-masing. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang mungkin mirip, tapi ini bagaimana strateginya ya jika ada perubahan. Mbak Novita di sini, dari Pak Andra Tersianawati, Bapak atau Ibu ini mohon maaf ya. Bapak, Pak Ibu izin bertanya, misalkan kita mengisi RKK di platform, ada 10 pertemuan. Nah, berarti ini sudah diset sama dosen pengampus, 10 pertemuan ya. Kemudian, pada kejadiannya, ternyata satu dan lain hal dipadatkan menjadi 5 pertemuan, dengan total akhir jam yang sama. Apakah diperkenankan, terus bagaimana caranya jika memang diperkenankan. Silakan, Mbak Novita. Ya, baik Mas Endi. Saya jawab secara teknis, atau secara pelaksanaan di platform ya. Jadi, jika misalnya 10 pertemuan, dipadatkan menjadi 5 pertemuan. Yang pertama, pastikan itu sudah sesuai kesepakatan dengan dosen. Yang kedua, pastikan total jam yang terpenuhi, terpenuhi 12 jam. Begitu ya, Mas. Dan, untuk pengisian logbooknya, Bapak Ibu bisa mengisi dari pertemuan 1 sampai 5, dan sesuaikan waktu mulai dan waktu selesainya. Karena sistem akan menghitung total dari 5 pertemuan tersebut. Begitu. Jadi, pastikan tidak kurang dari 12 jam, Mas Endi. Mungkin bisa menjawab ya. Terima kasih. Oke. Jadi, Bapak Ibu, yang penting berarti waktunya ya, Mbak Novita ya, tetap bisa sama. Karena bagaimanapun kita sadar bahwa apa yang direncanakan, kadang bisa berbeda dengan kejadian di lapang. Baik. Bapak Ibu, sekalian, sepertinya ini sudah banyak terjawab semua ya. Saya sedikit merekap lagi, Bapak Ibu. Nanti bahan materi akan di-share melalui KORPT, sehingga bisa dipelajari lagi. Kemudian, KORPT adalah bagian dari perguruan tinggi yang berkomunikasi dengan kami pengelola pusat, dan lain sebagainya. Jadi, bisa Bapak Ibu menghubungi koordinator PT-nya. Kemudian, Bapak Ibu, mohon bisa tetap fokus di aturan-aturan yang ada, sehingga nanti tidak menyebabkan pengembalian atau sesuatu yang kita tidak inginkan. Baik, mungkin ada closing statement dari Mbak Nila, Mas Adrian, dan Mbak Nohita. Mungkin mulai dari Mbak Nila dulu ya. Itu untuk yang bisa disampaikan kepada para KORPT, pimpinan perguruan tinggi, terutama yang baru mengikuti program PM5 ini. Ya, mungkin kalau dari saya, praktisi mengajar, itu sekali lagi fokusnya adalah untuk menghadirkan para praktisi-praktisi hebat ke kampus untuk bagaimana membagikan kompetensi dari praktisi itu supaya adik-adik mahasiswa ini dekat dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu ya, harapannya kompetensinya mereka meningkat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan dunia usaha dan dunia industri. Maka kami titip, Bapak Ibu, perguruan tinggi pelaksana program untuk betul-betul bisa berkolaborasi dan menjalankan kelas kolaborasi ini supaya memberi kebermanfaatan tentunya untuk mahasiswa dan untuk peningkatan model pembelajaran yang ada di kampus. Dari saya itu, Mas Endi, terima kasih. Mahasiswa ya, mendapatkan kebaruan-kebaruan yang ada. Mas Adrian, silakan Mas. Dan nanti terakhir Mbak Lepita. Jika ada. Pak Adrian dulu. Ya, bisa dibantu di... Ya, sudah, Bu Novita dulu, Bu. Silakan, Bu. Baik. Kakap Ikan Indosiar, logbook lengkap, polaborasi lancar. Itu saja. Terima kasih. Ya, kalau saya tidak jauh-jauh dari Bu Novita tadi sebetulnya. Ya, praktisi hebat, yang sudah lolos ini, yang hebat-hebat. Praktisi hebat, logbooknya lengkap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Adrian, terima kasih Mbak Nila, terima kasih Mbak Novita ya, selaku narasumber di diskusi kita pada hari ini. Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu perut. Koordinator perguruan tinggi yang sudah bertanya, mudah-mudahan semuanya tercerahkan, seperti tadi yang saya sudah bilang, saya ulang lagi bahwa, jika ada pertanyaan-pertanyaan teknis, Bapak-Ibu bisa langsung ke pusat bantuan, sehingga nanti bisa mendapatkan nomor tiketnya, yang dari situ adalah, sudah masuk ke antrian kita, untuk masing-masing bisa diselesaikan. Kemudian bisa bertanya kepada koordinator perguruan tingginya, jika ada satu dan lain hal yang perlu ditanyakan, karena mereka lah gitu, penghubung dengan pengelola pusat, di praktisi mengajar 5 ini. Mudah-mudahan.